Oke, yaudah. Amanda, kemarin udah dikenali sama ayahnya Dul ya? Iya, kemarin aku sempat diundang keulang tahun 2002. Amanda, kemarin udah dikenali sama ayahnya Dul ya? Iya, kemarin aku sempat diundang keulang tahun 2002. Gimana pesannya? Gimana pesannya? Alhamdulillah, welcome banget. Ya, mudah. Amanda, kalau kamu kan pesannya banyak dicomblang-comlangin sama teman-teman selebriti, teman-teman musisi, tanggapan kamu sendiri, gimana sih, Amanda? Kenapannya sih aku nggak apa-apa, tapi aku sih lebih sukanya dikenal sebagai dari karya-karya aku sih, bukan dari kau berjauh-jauhnya. Tapi sempat risih nggak? Mungkin awalnya iya, tapi lama-lama ya biasa aja, karena emang orang-orang kan siapapun pasti dijodoh-jodohin gitu, kalau supreme pasti langsung dijodoh-jodohin. Nah, kalau memaknai hal itu dalam sisi positif dari kamu, gimana sih dikenal-kenalin atau dijodoh-jodohin, kan secara yang deket kamu juga, teman-teman musisi juga kan, sesama kiblat musik gitu. Sebelumnya ya, aku jadi kenal banyak orang lagi, orang baru, dan mungkin dari situ bisa beralih orang-orang yang jadi tahu karya-karya aku. Ilmu apa yang kamu dapat mungkin dari tiap-tiap pria yang dicomplangin, kasarnya? Ilmu ya, pasti dalam bermusik, karena mereka semua udah lebih banyak experience dari aku, udah lebih dulu terjun di dunia musik daripada aku, jadi ya pasti aku belajar banyak dari pengalaman kita. Nah, kalau papa sendiri gimana? Papa sendiri, selain-main aja, asalkan membawa positif, karena kan semua teman-teman. Ada warning khusus nggak sih? Asalkan jangan terlalu dekat, atau jangan terima, ke awaran misal diajak mendet, personal atau apa? Warning khususnya pastinya ya, harus positif aja, jangan macem-macem, dan pokoknya ya, stay humble aja sih, siapa pun. Ada lagi? Ada ya. Soalnya mau ke santu, eh mau ke santu, mau ke suda-suda. Ya. Makasih banyak ya semuanya. Makasih, mandat. Sub indo by broth3rmax